Surprise yang saya terima pada hari ini, surprise sekali lagi saya sampaikan baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak, karena ada seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden, tidak ada sama sekali surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Dan pada kesempatan ini saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan oleh Presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa SEMAMSC adalah Laksamana TNI Yudho Margono SEMM, Kepala Staff Angkatan Laut atau KASAL yang sekarang menjabat sebagai KASAL pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima oleh Ketua DPR dan Pimpinan DPR, artinya bahwa Bapak Laksamana TNI Yudho Margono SEMM, Kepala Staff Angkatan Laut bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR. Terima kasih telah menonton!